Intro Dalam perkembangan terbaru capres nomor urut 2 Prabowo Subiato angkat bicara terkait pernyataannya saat Rakernas Gerindra. Prabowo bilang ucapannya itu adalah pembicaraan dalam keluarga atau internal partai tak perlu dibesar-besarkan. Jadi kalau dibesar-besarkan jadi dapet keluarga, tidak bicara, tidak bicara orang, orang tanya paling biasa. Itu katanya gak usah dibesar-besarkan Mas Umam, jadi sebenarnya soal etika ini merupakan strategi untuk bisa gak sih mengerus suaranya Pak Prabowo masuk ke kantongnya Mas Anies? Iya tentu statement-statement seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Mardani dan teman-teman. Karena bagaimanapun juga, tadi ya saya masuk dulu dalam konteks perdebatan yang awal tadi Mbak Audrey. Bahwa ada sisi pijakan yang berbeda. Kalau misal sisi KUBU 01 mencoba untuk meletakkan basis etik sebagai rujukan. Sementara kalau misal argumen Pak Prabowo sebenarnya juga tidak salah juga. Karena Pak Prabowo menggunakan basis legal formal, prosedural. Karena memang dalam konteks putusan MK, kalau merujuk pada konstitusi, itu yang memang bersifat final dan binding. Final dan mengikat. Nah oleh karena itu, ditambah lagi misalnya kemarin begitu kemudian MK-MK tadi, kalau misal sudah disampaikan ada putusan lanjutan misalnya, itu di perkara 140 sebenarnya menguatkan putusan di perkara 90. Nah oleh karena itu, setara legal formal, prosedural sebenarnya sudah selesai. Tetapi problemnya memang, kemudian ini adalah bagian dari munisi. Dan ini adalah ruang kontestasi yang cukup luar biasa. Dan ketika kemudian bisa memicu salah satunya adalah emosi Pak Prabowo, itu adalah salah satu target utamanya. Maka kemudian statement dasmu, etik itu, itu adalah sebuah, dalam konteks komunikasi politik, dalam tradisi Jawa, memang ini memiliki makna yang bipolar. Di satu sisi itu dianggap sebagai sesuatu yang kasar, karena begitu vulgar dan juga cukup menghantam gitu ya. Tetapi dalam konteks kekerabatan, kedekatan, pertemanan, itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah ekspresi kedekatan. Nah ini tergantung tafsir mana yang akan digunakan. Tetapi ingat, dalam konteks pertarungan politik, momentum seperti ini adalah yang ditunggu-tunggu. Ini saya yakin akan digoreng habis. Oleh karena itu, di dalam basis argumen, masing-masing pihak harus disiplin. Capres disiplin, capres disiplin, jangan sampai mengeluarkan secuil pun sleep of tongue, atau bahkan sleep of mind. Nah maka kemarin kalau misalnya sudah muncul asam sulfat, kemudian sekarang muncul dasmu, ini jangan sampai lagi menciptakan offset-offset yang tidak produktif. Karena itu sama sekali tidak bisa mengkonversi basis kekuatan insentif elektoral. Maka masukkan ke depan, Pak Prabowo, Mas Gibran... Artinya bisa para pemilih yang misalnya di kubu Pak Prabowo bisa jadi berputar arah ke arah sebaliknya, entah itu Mas Ganjar atau Mas Anies. Jika ada kesalahan, baik begitu juga dengan Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Kalau tidak dimitigasi dengan baik, dengan statement-statement klarifikasi dari tim lingkaran terdekat Pak Prabowo, itu memungkinkan terjadi. Meskipun juga tetap ada segmen-segmen tertentu yang justru menertawakan ini, membuat ini sebagai bahan gojekan, dan barangkali nanti sebentar lagi akan menjadi kalimat yang viral itu. Dikit-dikit menggunakan tanda semudah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau tidak dimitigasi, ini bisa mengerus basis elektoral Prabowo, tetapi kalau misalnya kemudian bisa dimitigasi dengan klarifikasi berbagai statement, saya pikir barangkali bisa dilakukan langkah-langkah tercepatan untuk mengurangi titik distruktif dari statement ini. Itu pesannya mitigasinya Pak Wihadi. Ya, kembali saya juga sampaikan tadi di awal, bahwa itu kan acara keluarga. Dalam satu keluarga itu, nah ini ada satu yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, ini kan kita bicara dengan keluarga, dengan kekerabatan, kedekatan, artinya kan pembicaraan kita, pembicaraan dengan orang-orang dekat. Nah, kalau dengan orang-orang dekat, itu kan kita mau bicara seenaknya, kadang-kadang kita kan bisa bicara saja. Tetapi dalam hal ini, tidak ada maksud apapun daripada Pak Prabowo, dan itu tidak usah dibesarkan. Dan tadi omongan dari Pak Prabowo sendiri, Pak Wihadi itu termasuk salah satu strategi untuk beredam? Ya, saya kira itu ada klarifikasi Pak Prabowo juga. Pak Prabowo itu mengatakan hal demikian, dalam satu rapat yang internal, rapat keluarga, rapat keluarga besar daripada Pak Dekindah, itu tidak menjadi salah satu hal yang membuat kita itu tersinggung, tersinggung, karena kita akan lihat pada saat mengatakan itu semuanya ketawa. Artinya ketawa kan sempurna keakrapan dalam hal ini. Tidak ada yang merasa tersinggung dalam hal ini. Karena dalam satu keluarga, dikatakan seperti ini adalah keakrapan. Jadi, saya kira hal-hal seperti ini susah kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo sebagai seorang keluarga besar daripada Pak Dekindah juga, ketua umum juga. Artinya di sini kan menyampaikan hal ini kepada kata-kata ini sebagai keluarga. Jadi, saya kira kata-kata ini bukan kata-kata yang menuju kepada seseorang yang marah kepalanya siapa atau apa, tidak ada. Itu kan hanya, hanya, ya, kata-kata itu kan seringkali dalam percakapan yang keakrapan kita sehari-hari tidak sering muncul. Tidak sering muncul kan. Ada bicaran dasmu, dengkulmu, atau apamu. Itu kan seringkali. Tapi itu kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, sesuatu hal yang biasa. Jadi, kita ingin keakrapan kita semua. Oke, baik. Pak, kalau gitu, Pak Mardani, apakah strategi untuk sindiran ini akan dipakai juga, terutama di debat paling dekat nih, Cawapres? Yang pertama, saya sih tetap yakin itu acara internal. Kalau acara internal, jadi bicaranya memang lebih terbuka. Tapi jadi repot, tau ya, di ketika bocor. Nah, publik taunya seperti Mas Umam bilang, bisa jadi kok kasar gitu loh. Padahal persepsi Pak Prabowo kan dengan gemoy. Pak Prabowo ini luar biasa loh. Jogetin aja, senyumin aja, tapi sekarang kok jadi kayak dasmu, jadi bisa merusak citra yang ada gitu. Kalau kami menganggap yang kayak gini, nanti bisa jadi juga. Kalau Ani salah ngomong, akan seperti ini juga. Insya Allah nggak akan digunakan. Tetapi, Sama-sama ini peringatan ya. Ya, tetapi publik bisa mulai khawatir. Persepsi gemoynya bisa berubah tuh. Dulu kan Pak Prabowo tegas, keras, bagus gitu loh. Pemimpin yang militer, nah dengan gemoy, jogetin, senyumin. Terus ada berita ini, saya setuju sama Mas Umam, bisa ada migrasi tuh. Mas Umam, nanti bagaimana caranya juga masing-masing Capres dan juga Capres dalam debat, supaya masyarakat ini yang fokusnya sama debatnya, isinya, bukan saling sindirnya. Singkat Mas Umam. Sepertinya, sepertinya yang membuat lebih seru itu saling sindirnya ini. Dan masyarakat juga, ya kita lihat ya perkembangan ya. Saya pikir debat pertama kemarin dari masing-masing Capres, memang lebih mencoba untuk menghadirkan munisi untuk mendegradasi masing-masing. Sehingga kemudian, lebih banyak kalau misalnya kita tanggap adalah upaya untuk mencungkil ego masing-masing. Sehingga ketika kemudian bicara tentang konteks pernegakan hukum, konteks, let's say, tentang penguatan mesin anti korupsi, bagaimana memperkuat KPK, kemudian menjaga netralitas independensi KPK, sektor prioritas strategis apa yang mau disasar dalam konteks pernegakan hukum, itu tidak banyak terelaborasi. Tetapi kemudian, ketika kemudian ada ketersinggungan, ketersinggungan itu, dan itu ternyata yang tergarap dalam percakapan publik dan sebagainya. Maka, besok, ini menjadi tantangan serius, di mana, ya kalau misalnya kemudian kita cermati, Gibran salah satu yang selama ini dianggap, di-underestimate, kalau misalnya kemudian masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan baik dan fokus pada tadi, materi debat yang konstruktif, saya pikir itu akan jauh lebih bermanfaat dan meaningful bagi elektoran. Jadi, meskipun masyarakat suka sindiranya, tapi masing-masing capres dan juga capres harus fokus kepada isi materinya, terutama dalam debat nanti. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wihadi, terima kasih, Pak Ahmad Dhani, terima kasih, Mas Uwam, sehat selalu. Terima kasih, Pak Ahmad Dhani,